Yang pemirsa Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu malam. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang pleno ke-4 Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 Provinsi Indonesia kompak Caimin kembali menjadi Ketua Umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggungjawaban kepemimpinan yang disampaikan Caimin dalam Muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi Ketua Umum PKB sejak tahun 2005. Ya, karena semua DPC, 500 lebih DPC mengendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya, saya balik kepada mereka asal mereka mau berkomitmen. Bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu, tentu ini yang mana berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga.